Pengamat politik Roky Gerung komentari soal film Dirti Vote. Hal ini disampaikan Roky Gerung saat ditemui di Malang pada Senin 12 Februari 2024. Roky mengatakan film tersebut menyajikan data secara ilmiah. Roky juga menyebut narasumber yang ada di dalam film tersebut juga merupakan orang-orang yang setiap hari ada berada di Mahkamah Konstitusi. Itu karena itu disebut dokumenter karena dokumen saja bukan dikreasi oleh situ hutan darah. Tetapi yang dokumen itu tidak bisa bicara. Supaya dia bicara dibuatkan narasi, supaya narasi itu akademis dipanggillah Bivitri, dipanggillah Uceng, dipanggillah Ferry Amsari. Dan itu orang-orang yang setiap hari ada di Mahkamah Konstitusi sebagai akhlu. Jadi dia tahu apa yang ada di Mahkamah Konstitusi, bukan tiba-tiba non-prolisi.